Halo mas, ini nanti kalau disini biasanya kulinernya apa aja mas? Disini ya macam aja, ada sate, ada rujak, ada bakso ya Sama ada belenderang Jadi kita hari ini coba kuliner di dalam bangunan nih guys Kita mau tujuk ke orang semua nih Kalau di perantauan tuh macam mana kulinernya ya guys? Jadi ikutin terus videonya ya guys ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys Oke di pagi kali ini, hari ini ya hujan, cuacanya hujan guys Dan saya mau berburu kuliner guys ya Berburu kuliner di pedalaman, di perantauan tuh Seperti apa ya? Jadi kita akan berburu kuliner di Kongsi Kongsi itu apa? Kongsi itu ini guys Tempat tinggal para pekerja-pekerja TKI ya TKI di Malaysia ini guys Ini sekarang saya lokasinya ada Eco Spring Eco Summer ya guys Jadi ikutin terus perjalanan saya Cari kuliner di dalam Kongsi Oke yuk guys kita cari kantin Hi guys Sebelum kita pergi ke video selanjutnya Mohon untuk subscribe, like, komen, dan share Jika video ini bermanfaat Oke guys ya, ini saya dalam perjalanan ya guys Ini cuacanya hujan di area sini ya guys Di kawasan ini hujan Nah saya ini sudah masuk Entrant Eco Spring ya guys Nah disini saya dengan kawan saya disini Mas Sandi Dengan channelnya ya Nanti mandri juga channelnya Xando ya Xpancho Oke Nanti saya sertakan link di deskripsi Juga follow juga Instagramnya ya guys Oke ini saya ikut jalan pintas aja Soalnya kita mau cari jalan yang agak enak ya Kalau di Nantipencek Nah disini adalah tour park ya guys Disini biasanya kalau hari minggu Kalau tak hujan Rame orang jogging guys Exercise disini guys Nah ini guys ya Ini hujan guys Sorry ya guys ya Ini hujan Oh ini macam udah angin guys Oke guys ya Nah ini disini nih guys Nah lihat sendiri ya guys ya Ini kita sudah memasuki Kawasan bangunan Lihat sendiri ya Disini banyak Jalannya masih tanah merah ya guys ya Tanah merah Ini kita harus Super hati-hati ya Soalnya ini licin Nah ini deh guys Ini disini masih banyak Bangunan-bangunan yang Tapi meskipun hujan guys ya Meskipun hujannya begini Ada kontraktor yang Buat kerja guys disana tuh guys Nah disana guys Nah tuh guys Nah tuh jadi Soalnya yang di kampung Yang di rumah Jangan Rasa kalau di perantah tuh Enak ya Nah lihat sendiri ya Hujan pun ada yang kerja guys Halo mas Hei Ini nanti Kalau disini biasanya Kulinernya apa aja mas Disini ya macam-macam Ada sate Ada rujak Ada sate Ada rujak Ada bakso Sama ada Blenderang Oh blenderang Oke Jadi Kita Hari ini Coba kuliner Di dalam bangunan Kita Mau tujuk Ke orang semua nih Kalau di perantahan tuh Macam mana Kulinernya ya guys Jadi Ikutin terus videonya ya guys ya Tuh Tuh Lihat Ini Lihat guys Nah nih Ini saya akan Berburu kuliner Entah Nanti kita mau makan apa Apa Ada Ada apa aja Maksudnya Di Kulinernya Di dalam Kongsi Di bangunan ini ya guys ya Oke Nah ini memang Hujan guys ya Ini sedikit Ais Tanahnya merah Jalannya So kita harus Hati-hati guys Hati guys Oke Di depan Juga ada Ini guys Ini tempat Pemukimannya ya Pemungkinan Para Pekerja-pekerja Contract ya Pemerja-pekerja Bangunan yang Dia bawa kerja ke sini Nah ini guys Ini pemukimannya guys Ini sobat Semuanya Ini guys Nah ini guys Kita Memang Tengah cari Kantin Nah ini kantinnya ya guys ya Oke Nah ini ramai juga Nah ini kita sudah ada Di kantin Dalam Bangunan ya guys ya Ini guys Suasananya ya guys ya Nah Lihat nih Merah tanahnya guys Oke Sekarang kita akan Masuk ke dalam Dan ada kuliner Apa aja Di sini ya guys Pak Assalamualaikum pak Apa kabar ya pak Apa kabar ya pak Sekarang saya sudah berada di kantin Ini kantin di Ini kantin di Malaysia di bangunan Ya begini ya guys ya Nah ini guys Jadi saya akan Mau makan dulu Ya guys Kita akan makan dulu Jadi Kita akan sambung lagi nanti ya Oke yuk Nah ini guys ya Di sini Kalau di kantin-kantin Di sini tuh Nah ini Lautnya Seadanya Maksudnya Memang khas Khas masakan Masakan Jawa Ya guys ya Di sini ada Ikan lele Juga ada Tahu sambal Sama telur Di sini juga Oh ini sudah habis Kayaknya kita sudah Kesiangan ya guys Dan ini juga ada Ayam goreng Oke ya guys ya Ini ada Ayam goreng Oke ini ada Bapaknya yang disana Nanti kita akan interview Ya gimana Bapaknya disana ya guys ya Oke sekarang saya akan Makan dulu Yuk Samp Nah ini loh guys Ini kulinernya ya guys ya Ini saya beda-bedaan Hujan Tadi ke sini tuh Mau cari Ini guys Telur Apa mas Namanya telur apa nama Telur masa Telur sambal Goreng ya guys ya Nah ini guys Ada kerupuk Yang penting ini guys Yang penting ini guys Ikan masin Oke Nah jadi Oke Nanti kita sambung lagi Saya makan dulu Yuk Oke guys Kita sekarang Sudah Habis makan Sekarang saya akan Mau balik lagi Ke Office Oke guys ya Cuaca disini Masih hujan So kita Akan lanjutkan nanti Ini guys Ini adalah jalan Extreme nih guys Oke kita akan coba Masuk ini Semoga aja ini Tak tenggelam ya Motornya Semoga aja Nggak mati Oke guys Nah itu guys Itu cukup Kawan-kawan Pegasi kontrek Kalau hujan Dia berteduhnya Seperti itu Jadi kalau Musim petir Musim apa Ini bapaknya itu Lagi daripada Kedai belanja Nah ini belanja Macam itu Lagi kehidupan Di perantan guys Jadi Jangan Dikira Kalau di perantan itu Hidupnya senang Ya Itu tergantung Yang senang itu tergantung Nah jadi Nah mohon Mohon bersabar Untuk sobat semuanya Yang punya keluarga di Malaysia Mohon banyak-banyak berdoa lah ya Semoga Sehat Selamat Di perantauan Khususnya ya guys Di Malaysia Nah perjuangan Karena perjuangan Para TKI-TKI Yang di Malaysia ini Sangat Begini guys Ya Dan disana itu guys Adalah bangunan ya guys Bangunan Eko Plora Yang terlihat Seperti Bangunan-bangunan Eropa Ya guys Oke Ini sedikit Sorotan-sorotan Hujan ya guys Misalnya Tengah hujan Guys Seperti ini Tadi kita Berangkat Lewat 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 Ini Entren ini ya Ini adalah Entren pintu masuknya Gerbang Eko Spring guys So Sekarang saya sudah Daripada Hunting Makan Energi Energi bangunan Sekarang kita sudah sampai Balik ke Office Kita Jadi Sobat Semuanya Yang belum Subscribe Di channel ini Mohon dukungannya Untuk Like Comment Share Share And Subscribe Tentunya Oke Cukup sampai disini Vlog hari ini Salam Dekam Warahmatullahi Wabarakatuh Sampaih 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 Sampaih